Halo, hari ini kita mau buat ide cemilan yang lagi viral disini saya punya tape, tape singkong ya ini sekitar 400 gram kemudian disana ada 2 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan gula pasir ini tape nya kita keluarkan sumbunya sumbu tengahnya ya kita bersihkan dan kita haluskan teman-teman boleh pakai blender saya pakai tangan aja ini kita campurkan semuanya oke, kita aduk kalau pakai blender ini lebih gampang hasilnya lengket seperti ini dan tambahkan 2 sendok makan juga susu kental manis teman-teman boleh tambahin keju tapi buat yang jualan murah meriah kejunya bisa di skip ini saya nggak pakai keju kalau pakai keju rasanya lebih enak lagi tapi itu akan membuat modal jadi membengkak ya nah ini sudah selesai kita siapkan bagian crispy nya dulu saya pakai tepung panir secukupnya kemudian untuk bagian pencelupnya ini saya pakai tepung terigu aja tanpa tambahan apa-apa hanya air dan tepung terigu aja sampai cukup cair teman-teman boleh tes-tes sendiri ya begini aja cukup nah disini saya punya roti tawar roti tawarnya teman-teman cari yang harga paling murah yang ada di daerah masing-masing ini seperti membuat gabin ya gabin flah persis seperti itu nah untuk teman-teman yang mau mengecilkan modalnya lagi teman-teman bisa pakai kulit pangsit nggak pakai roti tawar pakai kulit pangsit kalau di resep aslinya saya lihatnya pakai roti tawar jadi saya mengikuti resepnya aja dengan dengan skip bagian kejunya aja nah kalau teman-teman pakai kulit pangsit kulit lumpia juga sepertinya bisa digulung nggak perlu dikotak kayak gini gulung juga bisa itu lebih hemat lagi tapi kita akan mencoba pakai ini dulu ini kita ratakan beri isian yang cukup tebal dan kita tutup bagian atasnya ini gampang banget simpel banget dan nggak merepotkan nggak juga yang harus berantakan luar biasa nah kita beri isian semuanya ini udah selesai saya pakai 4 roti tawar 2 lapisan kita celupkan dulu wadahnya kurang besar ya ini kita baluri semuanya dengan cairan pencelupnya jangan lupa di bagian belakangnya juga dibalik jadinya berat berat banget oke ini sudah selesai kita pindahkan ke tepung panirnya kekecilan ini wadahnya kekecilan wadahnya kita ganti dulu di tempat yang lebih lebar lagi yang lebih besar lagi nah pastikan semua bagiannya tertutup dengan tepung panir bagian sisi-sisi sampingnya juga kalau sudah selesai kalau sudah ketutup semuanya rapi sudah bisa kita goreng cukup seperti ini aja dan kita goreng di minyak yang nggak terlalu banyak minyaknya tapi sudah panas ya kita goreng sampai cukup kecoklatan aja bagian tepung panirnya jangan lupa dibalik biar nggak gosong oke ini tinggal kita tunggu aja sambil menunggu kita mau melapisi roti yang tadi yang belum dilapisi nah hasilnya seperti ini ini garing di luar dan moist banget di dalamnya karena tapenya itu benar-benar lembut lembut dan manis enak banget nah jadinya seperti ini dalamnya kayak begini jadi tapenya nggak menggumpal nggak mengental juga tetap moist dan lembut oke ini sudah selesai jangan lupa dicoba terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video-video kita selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video-video sampai jumpa di video-video selamat menikmati